Salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat Saudara-saudari yang terkasih Saya pernah melihat anak-anak yang sedang tembak-tembaan dengan senapan air Jadi mereka saling membasai Ciu-ciu-ciu-ciu-ciu-ciu-ciu-ciu-ciu-ciu-ciu-ciu Nah kemudian karena yang satu dikeroyok banyak orang Maka dia menangis sejadi-jadinya Dia marah sekali karena dikeroyok Dan kemudian harusnya mereka itu sendiri-sendiri personal perangnya Tetapi ternyata lima orang melawan satu Dan dia akhirnya basah kuyuk Maka dia menangis sebagai anak kecil Dan kemudian setelah itu apa? Begitu selesai semua berhenti Tiba-tiba dia langsung mulai menembak lagi dengan ketawa Ya yang tadinya nangis dia nembak Kemudian temannya itu dengan tertawa Sudara-sudari yang terkasih Itulah anak-anak kecil Itulah anak-anak yang selalu dibanggakan oleh Yesus Injil hari ini Yesus berbicara tentang Bagaimana para muridnya Berebut, bertengkar Tentang siapa yang terbesar di antara mereka Lalu Yesus mengetahui hal itu Dan dia menarik seorang anak kecil Dan ditaruhnya di sampingnya Lalu Yesus mengatakan Barang siapa tidak menyambut aku Seperti menyambut anak kecil ini Dia tidak bisa menjadi muridku Dan kalau kamu menyambut anak kecil ini dalam namaku Kamu menyambut aku Kalau kamu menyambut aku Kamu menyambut dia yang mengutus aku Sebab barang siapa seperti anak kecil ini Dia menjadi pemimpin Nah Pemimpin adalah seperti anak kecil itu Pemimpin adalah orang yang polos Orang yang tidak punya embel apa-apa Embel-embel apa-apa dalam otaknya Orang yang tidak mau mencari keuntungannya sendiri Orang yang akan menangis kalau dia menangis Akan membantu orang lain kalau dia membantu orang lain Karena anak kecil itu Gampang memaafkan Gampang ternyuh Gampang berbela rasa Bahkan ketika saya melihat anak kecil itu Melihat ada anak lain yang Hanya melihat Tidak bisa ikut bermain karena tidak punya pistol Dia pun memberikan pistolnya untuk dipinjam sementara Dan selalu ditembak Tidak Tidak Dan gembira semuanya Maka Yesus mengatakan Siapa seperti anak kecil ini Dialah yang terbesar dalam kerajaan surga Saudara-saudari yang terkasih Seorang pemimpin adalah orang yang melihat segala kebutuhan yang dipimpinnya Dia akan melindungi yang dipimpinnya Dengan segala upaya dan kepolosannya Dengan segala kejujurannya Tidak ada lagi motivasi untuk mencari tepuk tangan Tidak ada lagi motivasi untuk mendapatkan suatu bales jasa Tetapi yang ada adalah Orang yang terbesar itu Selalu memperhatikan Apa yang menjadi kebutuhan dari orang yang dipimpinnya Saudara-saudari yang terkasih Suatu saat kami berada dalam suatu grup Untuk naik gunung Kemudian biasanya dalam proses naik gunung rombongan Pasti ada yang tercepat Dan ada yang paling lambat Orang yang tercepat itu orang yang kuat Yang biasa naik gunung Yang biasa menunjukkan bahwa dia memang sungguh-sungguh kuat Bahwa dia terbiasa Dia terlatih dalam menaklukkan gunung itu Tetapi orang yang paling lambat biasanya Orang yang jarang naik gunung Yang naik gunung hanya coba-coba saja Yang kemudian akhirnya apa Menghambat kelompok ini untuk berjuang Untuk terus kelancarannya Dalam mencapai puncak gunung itu Tetapi ada saja Orang yang selalu mengatakan Kamu memimpin Jalan terus grup yang masih kuat Saya akan memimpin Untuk yang masih tertinggal Yang harus istirahat Mungkin hanya tiga atau empat orang Tetapi rombongan besar Saya serahkan kepada kamu Maka Dia pun akan semangat Untuk memimpin rombongan Yang masih punya tenaga Yang terbiasa untuk naik gunung Karena untuk memimpin mereka Naik gunung Itu tidak sulit Karena mereka sudah terbiasa Tetapi Memimpin orang yang Tidak terbiasa naik gunung Memimpin orang yang Sudah tidak kuat secara fisik Yang harus memberi semangat Yang harus menunjukkan kesabaran Yang harus berbela rasa Dan berempati Kepada orang-orang Yang sudah kecapean itu Disitulah Sikap seorang pemimpin Harus ditunjukkan Maka saya melihat Pemimpin itu Teman saya itu Mencoba menyemangati Dia sebetulnya bisa Dengan cepat Akan naik ke puncak Tetapi Dia mengerem Nafsu itu Dia mengerem Seluruh ambisinya Untuk menaklukkan gunung itu Demi menemani Teman-temannya Yang tidak kuat Yang sudah kecapean Yang harus istirahat Untuk mengumpulkan tenaga lagi Maka dia disitu Memberi motivasi Supaya Tidak mudah menyerah Untuk orang-orang Yang tidak kuat itu Maka saudara-saudari Yang terkasih Menjadi pemimpin Adalah Orang yang jujur Yang berempati Yang seperti anak kecil Bahwa segala Itu seperti permainan Kalau kita Berjuang Dalam permainan itu Kita akan mencoba Mengambil peran Dimana Orang-orang Bisa terlibat semuanya Dan mendapatkan Kegembiraan Salam kamir Kekaguman ilahi Mengarah pada Iman dan Rahman Terima kasih telah mencoba Terima kasih telah mencoba